Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar membuka pelaksanaan inventaris barang milik daerah berupa gedung dan bangunan Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2023 di ruang kola kantor Wali Kota Jakarta Timur. Aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dijaga dengan baik oleh masing-masing organisasi perangkat daerah OPD, khususnya bangunan dan gedung. Masih ada beberapa aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum terjaga dengan baik, karena itu Wali Kota meminta kepada OPD agar benar-benar mendata kembali untuk menjaga aset. Hari ini Subban Aset Jakarta Timur memaksanakan sosialisasi, industrialisasi barang milik daerah. Tentunya ini aset harus dijaga, ditamankan, terutama bangunan dan gedung. Ya, intinya ini semua ada yang sudah dimanfaatkan, ada yang belum dimanfaatkan. Sebenarnya semuanya harus dijaga dengan baik, dijaga dengan baik, sampaikan apa adanya yang dilakukan dengan dokumentasi. Kalau memang barang tersebut ada, di atasnya ada orang yang bertanggung jawab, kita bisa sampaikan. Kita bisa buat apa, kita lihat pimpinan. Jadi, terpandang kita harus amankan, harus datang diperhatikan, bahwa tanah yang dipakai harus kita harus bagian. Ini pastikan ketika satu aset kita, contohnya ya, katanya PKS, ini kerjasama, ketika provinsi, kita harus lihat sesuai gak dengan PKS-nya. Katakan ada yayasan, sifatnya kan sosial itu. Pastikan sifat sosial. Ternyata kan value-nya gak besar. Seawatnya pakai nama yayasan, dilapangannya jadi bisnis. Itu masalah lagi. Katanya jadi temuan, di PKS. Harapannya dengan dokumentasi ini, barang kita lebih rapi, lebih terarah, data base-nya lengkap, dilapangkan sesuai dengan data yang ada. Dan saya harapkan KPD di lapangan, tolong awasi dan jaga aset kita. Jangan sampai ada orang yang bertanggung jawab, memanfaatkan atau mencoba-coba untuk mengalihkan. Kain sosialisasi ini, kita melakukan sosialisasi untuk menginvitarisasi barang milik daerah selama kurun waktu 5 tahun ini. Jadi untuk awal kita lakukan, di tahun 2023 ini, yaitu kita melaksanakan untuk digitalisasi khususnya gedung dan bangunan. Bagaimana supaya itu tersetata rapi, kita coba untuk dari administrasi pengalaman yang tadinya belum terakhir, coba kita tertipan kembali. Sesuai dengan penggunanya yang ada pada SKPD UKP. Siapa aja nih Pak? Untuk keterlibatan khususnya di wali kota-kota administrasi Jakarta Timur, ini untuk UKPD-UKPD yang ada di seluruh kota administrasi Jakarta Timur, Pak. Baik dari suku dinas, sampai di camat, durahan, dan sebagainya. Tim Liputan Kominifotik Jakarta Timur melaporkan. Terima kasih.